Kamar nomor 11B Dan inilah episode yang keempat puluh dua Selamat mendengarkan Aku dan Yuda berangkat menuju kedai kopi satu arah Kedai kopi kemarin yang kudatangi dengan Kemala Oh iya, kebetulan cat dari Kemala sudah kubaca tadi Ia meminta maaf atas perlakuan ibunya kepadaku Ia amat menyesali perkataan ibunya kemarin Kemala pun bilang jangan terlalu dipikirkan Dan kita masih bisa berteman Angin segar seolah menerpa tubuhku Semangatku kembali lagi Di akhir cat Kemala bilang Lusa akan mentraktirku di kedai kopi satu arah Aku hanya balas dengan gambar kesenyuman Tempatnya di mana di? Tanya Yuda yang mengendarai motor Aku diboncen di belakang Itu tuh, pelangnya warna hitam Tunjukku Kami pun sampai Aku turun duluan Kemudian Yuda mematikan mesin motornya Pinggangku terasa pegal Ya, motor Yuda memang motor besar Posisi dudukku harus tegap menahan tubuhku Ah, males gue dibonceng kalau lo bawa motor ini dah Ucapku Lah, kenapa memangnya? Balas Yuda sambil senyum Pinggang gue pegel-pegel nih Gue duduk harus tegap kayak TNI jadinya Ya, jangan tegap lah Lo nyandar aja ke badan gue Ujar Yuda Yuk Ajaku Sore ini kedai nampak tak ramai Hanya ada dua orang pengunjung perempuan Aku dan Yuda memilih meja di luar Agar bisa merokok Pramu Saji bertubuh gempal mendatangiku Sore kak Gimana hari ini? Lancar gak urusan asmaranya? Tanya si lelaki gempal Mas nyiru saya ya? Sahut Yuda Kalau mas ini kan kemarin sudah bawa pacarnya kesini Bener gak mas? Ia menunjukku Yang dimaksud ialah Kemala Masih ingat rupanya si gempal ini Siapa di Kemala? Hahaha Yuda tertawa Aku diam Oh Jadi kemarin lo ajak Kemala kesini Hahaha Lanjut Yuda Iya siapa lagi? Kamu pesen kopi apa dah? Ujarku Menunya mana mas? Tanya Yuda Ah itu kak Di atas tembok ada pepan tulis Semua menunya ada disana Tunjuk lelaki gempal ke atas dinding Banyak juga ya menunya Lo mau pesen apa di? Tanya Yuda Aku melihat ke arah pepan tulis Mas Kalau Vietnam drip itu apa? Tanya aku Itu kopi tambah susu kental manis sedikit Kopinya kita saring kak Biar ampas kopinya gak jatuh ke gelas Jelas si gempal Terus Jatuhnya kemana? Tanya Yuda Ke hatiku juga boleh Hahaha Balas si gempal Hahaha Untung gue masih normal Lucu juga loh mas Tutur Yuda Oh kopi susu ya? Saya pesen itu deh Kataku Mau es atau panas kak? Panas dong Kalau abang ganteng yang ini mau pesen apa? Tanya si gempal Hatiku juga boleh Hahaha Balas si gempal Hahaha Untung gue masih normal Lucu juga loh mas Tutur Yuda Oh kopi susu ya? Saya pesen itu deh Kataku Mau es atau panas kak? Panas dong Kalau abang ganteng yang ini mau pesen apa? Tanya si gempal Saya tubruk aja mas Acah gayo ya? Ucap Yuda Nah Pilihan abang ganteng tepat sekali Oke Ditunggu sebentar ya Ucap si gempal Lalu pergi berlalu meninggalkan kami Yuda melihat sekeliling kedai Mulai dari meja Kursi Kebersihan tempat Sampai dekorasinya Yuda memang anak yang dibilang cukup detail dan cukup rapi Terbukti dari kamar tidurnya yang sangat rapi Asik sih tempatnya deh Tinggal kopinya aja nih Enak atau enggak? Tutur Yuda Eh Kita gak pesan cengila nih Tanya Yuda Yaudah pesan aja Kan yang bayar Tuan Yuda Ajo dan Adima ikut aja Gumamku Lelaki kurus yang berdebat dengan kakak kasir tempoh hari lalu keluar Ia menyapa ku ramah namun sedikit selengen Woy bro Pulang kuliah Pacar mana pacar? Siapanya? Eh bang Pacar ada di rumah Jawabku Jawabku Ya kenapa gak diajak? Malah ngajak cowok Gak seru ah Gumamnya Ini bos gue bang Tunjukku ke Yuda Oh bos Bos maaf ya bos Ucap lelaki kurus ke Yuda Gak apa-apa bang Santai aja Harga kedainya berapa nih? Tanya Yuda Mohon maaf Maksudnya gimana? Tanya si kurus Ini harga kedai kopinya berapa? Ucap Yuda sembari senyum Murah bos Gak sampai jual mobil Balas si kurus Bungkus dah Oke bawa pulang buat nyokap di rumah Hahaha Seru Yuda Hahaha Bisa aja sih bos Si kurus selalu undur diri Tak berapa lama pesanan kami pun datang Yuda memesan pisang bakar coklat keju Untuk menemani kopi Yuda menghirup aroma kopi dari cangkir Matanya terpejam Harem banget Ia meniup kepulan asap tipis Lalu menyeruputnya perlahan Nah ini baru kopi Kopi pesananku cukup unik Atau mungkin baru kulihat seumur hidup Di atas cangkir ada sebuah wadah terbuat dari stainless Di dalam stainless itulah bubuk kopi berada Dan dituangkan air panas Ada lubang-lubang kecil di bawah wadah Nantinya sari dan kopi akan menetes ke dalam gelas Cukup unik sih Baru nih gue liat kopi ada alat saringan begini dah Ujarku Ah Nora loh di Di rumah gue kan ada Sahut Yuda Mana gue tau Lo kan gak ngasih tau Balasku Kami mengobrol Ada beberapa perihal yang ku ceritakan ke Yuda Mulai dari kesialanku kemarin Sampai mimpi anehku yang menenggalkan bekas luka di perutku Kau juga memperlihatkan bekas luka yang telah menghilang di perutku Terus lo mau gimana? Pindah Tanya Yuda Aduh kalau pindah gue gak mau ah Gue betah disana Jawabku Iya jangan pindah di Lo kan mau bantu gue buat rayu ibu kos loh Supaya jual mobilnya Ingat kan? Balas Yuda Aku kembali teringat Yuda amat jatuh cinta dengan mobil tua yang ada di garasi rumah Nia Jika aku berhasil merayu Nia untuk menjual mobilnya ke Yuda Yuda berjanji akan membayar sewa kamarku dua bulan Penawaran yang bagus Aku hanya tinggal bilang ke Nia saja kan? Iya besok gue coba bilang ke ibu kos Mobilnya mau dijual apa enggak? Tapi bener gak nih kalau berhasil lo bayarin sewa kamarku dua bulan? Tanya aku Di Kalau lo berhasil ngerayu ibu kos buat jual mobilnya Sewa kos gue bayarin dua bulan Ditambah ngopi gratis disini lima kali Sepuasnya Gimana? Yuda memberi penawaran baru Hahaha Bener Ani Tanya aku meyakinkan Bil gak? Yuda menyodorkan tangannya Mengajak bersalaman Bil! Dan kami pun bersalaman Azan maghrib berkumandang Aku menumpang sholat di ruang karyawan Tepat di belakang gerobak Ternyata ada sebuah ruang kecil untuk sholat dan tidur Kakak kasir sempat melontarkan senyumnya Manis Mereka bertiga yang bekerja di kedai kopi ini Sungguh sangat ramah dan bersahabat Mulai dari lelaki kurus Lelaki gempal Dan kakak penjaga mesin kasir Cukup lama aku dan Yuda nongkrong di kedai kopi ini Beberapa kali lelaki kurus datang dan mengajak kami mengobrol Ia lalu memperkenalkan diri Dede namanya Lelaki gempal pramu saji itu bernama Wahyu Sedangkan kakak penjaga mesin kasir bernama Nia Yuda memesan dua gelas kopi Ia kepincut dengan rasa kopi di kedai ini Sampai-sampai ia bertanya Adakah kartu member untuk menjadi pelanggan kedai? Gak ada Buat apa bikin member-member gitu? Gak usah lah Buat gue kalau lo suka ngopi disini ya datang aja Jawab Bang Dede Lo buka jam berapa? Tutup jam berapa bang? Yuda kembali bertanya Buka jam sebelas siang Tutup mah bebas Selama masih ada yang ngopi Sampai subuh juga gue layanin Hehehe Balas Bang Dede Bang Dede dengan Kania adalah pemilik kedai kopi ini Awalnya aku mengira mereka memiliki hubungan layaknya sepasang kekasih Namun Bang Dede bilang kalau Kania teman sekolah sedari taman kanak-kanak dulu Sedangkan Wahyu bukanlah sebagai karyawan Bang Dede menganggap Wahyu bukan sebagai karyawan atau bawahan Melainkan teman kerja Menurutku prinsipnya oke juga Mengobrol cukup lama membuatku dan Yuda cepat akrab dengan Bang Dede dan Wahyu Sayang Kami tak sempat mengobrol dengan Kak Nia Karena ia harus tetap berada di belakang mesin kasir Bulan makin meninggi Kedai kopi perlahan mulai ramai Ternyata banyak pengunjung berdatangan sekitar pukul delapan malam Sampai menjelang dini hari Yuda merasa puas kuajak kesini Esok sepulang kuliah Ia mengajakku kembali ke kedai kopi satu arah Bersambung Bersambung